Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau prediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya teman semua untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi ya guys Dan tentunya bisa bertengkar di rating teratas, amin ya robbal alamin Halo everyone, balik lagi ya bersama Mimin Gimana nih kabar kalian? Tentunya sehat dong Nah di episode untuk malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat-sangat bikin puas banget lagi ya guys Karena di episode malam ini bakal ada adegan yang sangat-sangat bikin kita semua baper Ditambah lagi bakal ada adegan yang sangat seru banget ya guys Tentunya keponakan online kita cepat atau lambat akan segera hadir ya guys Dan tentunya bikin kita semua tambah bahagia lagi nih Makanya itu tonton sampai selesai ya guys Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena ini berisi tentang ulasan dan sedikit prediksi untuk episode nanti malam Sebelum lanjut ke dalam isi videonya Absen dulu dong Penggemar setia BHSI berasal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Seperti yang kita tahu ya guys Bahwa di episode sebelumnya Kita pun disuguhkan dimana saat itu si tangkurak iblis Alia menaruh sebuah foto yang Disitu pun isinya Alia berniat supaya foto tersebut bisa ditemukan oleh si para buana Tapi ternyata foto tersebut malah ditemukan oleh mas dewa ya guys Sehingga saat mas dewa membuka isi amplop yang ditaruh oleh si iblis Alia tersebut Mas dewa pun sangat-sangat begitu syok dan sangat-sangat begitu kaget Saat ternyata isi amplop tersebut adalah foto waktu Nana yang kala itu berada di penjara Sehingga disitu pun mas dewa sangat marah ya guys terhadap Nana Dan sangat-sangat begitu kecewa karena lagi-lagi Nana telah membohongi dewa Terlihat si tangkurak iblis Alia yang melihat mas dewa sangat-sangat begitu marah terhadap Nana Alia pun disitu sangat-sangat senang ya guys melihat mas dewa akan murka terhadap Nana Tapi saat mas dewa akan menyamperi Nana dan menanyakan kepada Nana Di situ pun ada pasya yang menjadi penyelamat atau malaikat hubungan Nana dan dewa Yaitu pasya yang mencoba menghentikan dewa karena terlihat mas dewa sangat-sangat begitu emosi Di situ pun pasya menanyakan hal itu semua kepada mas dewa Kenapa dewa kelihatan marah sampai-sampai disitu pun mas dewa menunjukkan sebuah foto Yang mana foto tentang Nana yang sebenarnya adalah mantan Nabi Sehingga disitu pun pasya sangat-sangat kaget ya guys melihat foto tersebut Sontak saja disitu pun pasya mencoba menenangkan mas dewa Dan mencoba supaya mas dewa bisa sadar kalau itu hanya sekedar masa lalu Dan pasya pun mencoba Supaya mas dewa tidak emosi dan marah-marah terhadap Nana Sampai-sampai pasya pun disitu berkelahi sama dewa ya guys Dan membawa dewa pergi dari rumah buana Kita lihat ya guys bahwa pasya disitu mengajak dewa untuk pergi Mengambil sebuah hasil tes darah Nana yang sudah keluar di rumah sakit Tapi nampaknya disitu pun mas dewa pun dicoba untuk dinasehati kembali oleh pasya Sehingga mas dewa disitu pun mulai tenang dan mulai sadar ya guys Bahwa yang ia selama ini lakukan kepada Nana adalah salah Nah di adegan lain terlihat juga ya guys Bahwa dimana si tangkurak para buana yang kala itu ingin mencari tahu tentang kebenarannya Nana adalah mantan narapidana dengan pengacaranya tersebut Dan terlihat juga ya guys bahwa si bohai kebin ada di tempat tersebut ya guys Yang akan kasih tahu kepada para buana bahwa sebenarnya menantu tercintanya tersebut adalah mantan narapidana Sehingga disitu pun akhirnya si bohai kebin ngasih sebuah foto yang ternyata adalah Nana yang pernah dipenjara Sehingga disitu pun si para buana terlihat sangat-sangat murka terhadap Nana ya guys Dan si para buana pun akan berniat mengusir Nana dari rumah buana Nah di adegan lain terlihat juga ya guys Dimana saat Mas Dewa sudah mengambil hasil tes darahnya Nana di rumah sakit Terlihat ya guys dimana kala itu Mas Dewa yang berada di pasar bersama Nana Terlihat Nana pun kala itu yang diselakai oleh si bohai kebin yang ternyata Nana itu jatuh pingsan Terlihat Mas Dewa pun begitu sangat panik melihat Nana tersebut jatuh pingsan Dan akhirnya Mas Dewa pun membawa Nana ke rumah sakit ya guys Nah untuk diperiksakan dan saat itu setelah Nana diperiksakan oleh dokter tersebut Akhirnya disitu pun dokter tersebut ngasih tahu kepada Dewa dan Nana Bahwa Nana sebenarnya tidak kenapa-napa dan aman-aman saja Tapi disisi lain terlihat ya guys bahwa dokter tersebut menanyakan hasil tes darahnya Nana Dan dokter tersebut ingin melihat dan membacakan hasil tes darahnya Nana di depan Dewa begitu pun dengan Nana Nah adegan ini sangat-sangat-sangat begitu bahagia banget ya guys Mimin pun mendengar dan menyaksikannya sangat-sangat begitu baper Saat dokter tersebut memberitahu kepada Dewa dan Nana Bahwa Nana sedang mengandung anaknya seorang Dewa Buana Selamat ya Bu Nana Anda sedang mengandung Tontak saja ya guys adegan tersebut kita pun sangat dibikin haru dan bahagia banget ya guys Yang jelas Mimin pun tidak bisa berkata-kata lagi nih guys Melihat adegan kebahagiaan Nana dan Dewa yang sangat-sangat begitu bikin kita semua haru banget nih Di adegan untuk episode nanti malam Nampaknya bakal ada adegan yang sangat-sangat bikin seru banget ya guys Karena nantinya mas Dewa yang telah ditelepon oleh si tangkurak para Buana Untuk menemui para yang akan menceritakan kalau sebenarnya Nana adalah mantan Arabidana Tapi disitu pun setelah nantinya para Buana sudah mengasih tahu kepada Dewa Sikap Dewa akan biasa-biasa saja ya guys Karena mas Dewa sudah mengetahui itu semua Bahkan nantinya si para Buana akan dibuat sangat shock Dan kaget saat mas Dewa kasih kabar kebahagiaan kepada si tangkurak para Buana Bahwa sebenarnya Nana sekarang lagi hamil anaknya dari Dewa Buana Wah tentunya melihat ekspresinya si iblis para Buana akan sangat-sangat begitu lucu Dan sangat-sangat bikin kita penasaran banget ya guys Apakah si tangkurak para Buana ini akan sadar di episode malam ini Atau si para Buana akan terus mencelakai Nana Karena mengetahui kalau Nana adalah mantan Arabidana Tapi jika nantinya si para Buana tidak terima Dan si tangkurak para Buana nantinya bakal diusir oleh Nek Ratu ya guys Jika si para Buana masih keke dengan keputusannya untuk mengusir Nana Tentunya di episode malam ini bakal ada adegan yang sangat-sangat begitu seru lagi ya guys Karena napanya di episode malam ini bakal ada adegan Di mana si tangkurak iblis para Buana dan si iblis Alia Akan sangat-sangat begitu kaget saat mendengar kabar bahagia mengenai Nana Sekarang lagi hamil anaknya seorang Dewa Buana Dan mudah-mudahan juga ya guys di episode malam ini Kebusukan dan kejahatan si para dan si Alia ini akan segera terbongkar Dan mendapatkan karmanya dibalik kebahagiaan Nana dan Mas Dewa Kita semua ini ya guys Mudah-mudahan Dewa Junior Apa keponakan online kita bisa segera hadir Nah itu tadi ulasan dan sedikit prediksi untuk episode nanti malam Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh